Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Kuno Berono Channel Blusukanara Jombang Hari ini saya berada di desa Watogalu Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Ini saya akan menelusuri Sebuah situs kuno Yang berada di Bundien Yuk kita ikuti perjalanannya Nah ini lor ya Ini saya berada di desa Watogalu Ini di Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Ini saya akan mereview sebuah situs kuno Disitu sepertinya ada bendapur bakala Jadi tempat ini berada di sebuah punden Yang berada di pinggirnya jalan Terus di sebelahnya tanaman tebu Disini ada sebuah situs kuno Disini ada anu ya Ada sebuah sumur kuno Ini ada sebuah sumur kuno Yang sangat jeru sekali Oh ini sumur kuno Oh ini sumur kuno Jauh huru sekali ini Airnya bau wening kimbeling kimbeling Disitu ada bunga mawar juga Jadi situs ini berada di sebuah punden Tapi disini ada makamnya Disini saya jumpai sebuah arca Ada arca Teman-teman ada telusuri nusantara Ada warna nusantara Warisan kuno Warisan kuno Ngelubuk disitu Disini ada sebuah batu arca Tapi arcanya ini Itu sudah potel Nah ini ya Ada batu arca Tapi Berada di Makam Atau di nisan makam Ini kalau gak salah itu Arca Dewa Wisnu ya Kalau gak salah tapi Seperti arca Dewa Wisnu Cuma potelannya ini gak ada Jadi ini berada di Nisannya makam Ini bedah berbakala ini Amit mbak Jadi ini ada arca Ini saya kaget loh Kok ada potongan arca disini Terus tempat ini Itu tidak jauh dengan situs Batu Lingga Mbambe Batu Lingga Mbambe dan Candi Pundong Ya Jadi situs ini tidak jauh dari Situs Batu Lingga Mbambe dan Candi Pundong Sekitar meter mas Seratusan ya Pordo ya Ya sekitar seratus meteran Sekitar satu Seratus meteran Eh seratus meteran Ya seratus meter Jadi ini Patung arca ini Itu berada di tengah-tengah Situs itu Diapit dengan Candi Pundong Dan Situs Batu Mbambe Peninggalan Pusendok Jadi Batu arca ini Tepatnya berada di Nisan Sebuah makam Seperti Dewa Wisnu Ini Kalau gak salah Matanya ya Ini ya Cuma ini posisinya Sudah portal Itu berada di sana Candi apa itu Candi Pundong Berada di sana Jadi Tidak jauh Dari Candi Pundong Dan Batu Lingga Mbambe Jadi ini Tepatnya berada di Punden Sebuah makam Tepatnya Berada di Pinggirnya jalan Tebu-tebu Apakah Ini ya Potelannya ya Potongannya Soalnya ini Arca ini Kan gak Seberapa besar Loh Seperti ini Arca Terus makamnya ini Juga panjang Sekali Sekitar Dua meter Lebih Tepatnya Berada di Tengah-tengahnya Tebu-tebu Terus ini Kalau ke sana Terus itu Kemakam Gustur Jadi jalan ini Kalau ke Arah kanan Terus menuju sana Itu makam Gustur Nah Sana itu Makam Gustur Terus Makam Mbak Buyutnya Gustur Itu juga Di sana Jadi situ Sini Tepatnya Tidak jauh Dari Candi Pundong Terus Dengan Batu Lingga Mbak 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 itu Terus Batu Mbak Tugu Yang berada Di makam Itu Desa Keras Itu Itu juga Berdekatan Dengan situ Sini Jadi Disitu Sini Berada Di Bundan Tapi Ada Makam Ini Tempatnya Isis Sekali Terus Itu Ada Semur Kuno Juga Jadi Tepatnya Ini Berada Di bawah Pohon Ceplian Terus Ini Pohon Apa itu Namanya Sembojo Ini Bahasa Indonesia Kalau Tidak Salah Itu Kampoja Tadi Saya Kaget Disini Kok Ada Arca Loh Oh Iya Ini Batak Kuno Loh Ini Batak Kuno Oh Iya Ini Batak Kuno Ini Batak Kuno Cuma Engan Termakan Akar Pohon Ada Batak Kuno Juga Jadi Disitu Ada Arcanya Diles Pasuk Diles Diles Tis Loh Gir Tis Tis Loh Juga